7,76 kg! Maka dari itu yang memenangnya adalah Bapak Rizal dan Ibu Yuyun! Bapak Rizal dan Ibu Yuyun! Antara kedua pejuang mimpi yang salah satunya nanti akan keluar sebagai pemenang di timbangan rezeki hari ini. Barang pelanjuan pertama yang akan ditimbang terlebih dahulu adalah barang pelanjuan milik Bapak Rizal! Bapak Rizal, saya memberikan kebebasan untuk Bapak Rizal menentukan barang pertama yang nantinya akan dimasukkan ke dalam keranjuan penimbangan oleh juri timbang saya. Mana Bapak barang pertamanya yang ingin dimasukkan terlebih dahulu? Dispenser! Silahkan, juri timbang masukkan barang pertama milik Bapak Rizal! Masukkan lagi barang kedua. Masukkan lagi barang selanjutnya. Pemirsa GTV untuk sementara ini, total dari beberapa barang pelanjuan yang sudah dimasukkan ke dalam keranjuan penimbangan adalah 25,52 kg. Lalu jika kita kurangi dengan total dari beberapa barang pelanjuan, maka selisihnya adalah 40,84 kg. Kita tidak akan pernah tahu perancangan dari maha kuasa siapakah yang akan menang, tetapi saya berharap nantinya jika barang pelanjuan milik Bapak Rizal diperbolehkan untuk bawa pulang, saya berharap agar Bapak Rizal tambah semangat lagi, tambah giat lagi dalam bekerja ya. Juri timbang, boleh dimasukkan lagi barang selanjutnya milik Bapak Rizal dan juga Ibu Yuyun. Masukkan lagi barang selanjutnya. Oke, sebelum nantinya kita akan mengetahui total barang pelanjuan Bapak Rizal beratnya berapa? Di sini, untuk sementara, Bapak Rizal dan juga Ibu Yuyun sudah memperoleh 30,82 kg. Dan sekarang ini tersisa selisih barang pelanjuan. Dengan berat badan Ibu Yuyun, beratnya 35,54 kg. Segala kemungkinan bisa terjadi di timbangan rezeki hari ini. Berapakah total berat belanjaan yang sudah mereka belanjakan dalam timbangan rezeki hari ini? Memirsa GTV tidak perlu berlama-lama lagi, saya pun juga tidak sabar untuk menantikan total barang belanjuan milik Bapak Rizal. Juri timbang, silahkan resekusi. Dan total barang belanjuan yang sudah dibelanjakan oleh Bapak Rizal maupun Ibu Yuyun. Memperoleh angka 59,42 kg. Wow! Jika kita kurangi, kita selisihkan dengan berat badan milik Ibu Yuyun tadi. 66,36 dikurangi 59,42 kg. Maka selisih dari berat belanjaan dengan berat badan dari Ibu Yuyun adalah 6,94 kg. Sungguh luar biasa sekali Bapak Rizal. Walaupun memiliki selisih 6,94 kg, belum tentu nantinya Bapak Rizal yang keluar sebagai pemenang. Karena masih ada barang belanjaan milik Bapak Nana dan juga Ibu Sawiah. Sebelum nantinya kita akan mengetahui berapakah berat belanjaan yang dibelanjakan oleh Bapak Nana dan juga Ibu Sawiah. Terlebih dahulu di sini, saya ingin mengingatkan kembali tadi berat badan dari Ibu Sawiah adalah 46,54 kg. Dan tentu saja yang harus dicapai oleh Ibu Sawiah dan Bapak Nana adalah selisih berat belanjaan dengan berat badan yang tentu saja di bawah selisih dari berat belanjaan. Dan berat badan dari Ibu Yuyun dan Bapak Rizal yang ada di angka 6,94 kg. Baiklah kalau begitu, Bapak Nana boleh untuk memilih barang belanjaan yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam keranjang penimbangan ini. Barang pertama apa, Bapak? Namari. Boleh? Juru timbang masukkan barang pertama sesuai dengan request dari Bapak Nana. Masukkan lagi barang selanjutnya. Boleh dimasukkan lagi barang selanjutnya? Bapak Nana Ibu Sawiah untuk sementara ini berat belanjaannya yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang penimbangan di angka 21,50 kg. Mari kita selisihkan dengan berat badan dari Ibu Sawiah tadi yang sudah ditimbang. Maka memiliki selisih 25,02 kg. Wow, cukup seru. Bapak Nana yakin dengan berapa barang belanjaan terakhir ini bisa untuk mencapai angka 25,02 kg? Insya Allah yakin. Ibu Sawiah. Karena tentu saja ini merupakan penantian. Juru timbang silahkan masukkan kembali barang selanjutnya. Masukkan lagi barang selanjutnya. Boleh masukkan lagi? Dan total dari beberapa barang belanjaan milik Bapak Nana dan juga Ibu Sawiah. 34,44 kg. Mari kita selisihkan. Tadi berat badan dari Ibu Sawiah adalah 46,54 kg. Dan kita selisihkan dengan 34,44 kg maka selisihnya adalah 12,10 kg. Dengan hanya tersisa satu barang belanjaan lagi. Yaitu adalah satu buah kompor. Kalau begitu jurut timbang silahkan masukkan barang belanjaan terakhir milik Ibu Sawiah dan Bapak Nana. Dan total berat belanjaan milik Ibu Sawiah dan Bapak Nana adalah 38,78 kg. Maka selisihnya 7,76 kg. Maka dari itu yang memenangnya adalah Bapak Rizal dan Ibu Yuyun. Selamat untuk Bapak Rizal dan Ibu Yuyun. Berhak untuk bisa menjemput keberuntungannya dan juga harapannya dalam timbangan rezeki hari ini. Sekali lagi selamat, tapi sebelumnya di sini, Ibu Sawiah, Bapak Nana, saya sangat bangga sekali dengan perjuangan yang ditunjukkan oleh Bapak Nana dan juga Ibu Sawiah. Walaupun masih belum beruntung, tetapi barang belanja yang dibelanjakan tadi boleh dibawa pulang. Dan tidak berhenti di situ saja, selamat Bapak dapat 2 juta rupiah. Dan pemirsa Yuyun TV, saya akan memberikan uang tunas besar 3 juta rupiah untuk biaya pendidikan anak Bapak Rizal dan juga Ibu Yuyun. Silahkan Bapak Rizal diterima. Bapak Rizal dan Ibu Sawiah Selamat Bapak Rizal dan Ibu Yuyun mendapatkan modal usaha Selamat Bapak Rizal dan Ibu Yuyun mendapatkan modal usaha 5 juta rupiah Silahkan Bapak Rizal, boleh kemari. 5 juta rupiah untuk modal usaha Bapak Rizal. Semoga nanti ke depannya Bapak Rizal bisa sukses. Alhamdulillah Bapak Rizal dan Ibu Yuyun 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 Terima kasih.